kita langsung ke slide berikutnya dulu ya kita langsung ke slide berikutnya dulu ya slide 5 sebentar kita tambahkan lagi slide berikutnya ini slide titulan konten nah coba kalian perhatikan pada titulan slide itu dia ada dua baris judul ya ini caranya supaya dia menjadi dua baris judul kita boleh enter di sini lalu kita ketikan baris kedua dari judulnya kita masukkan grafik ya teman-teman sekaligus kita tutorial Bagaimana cara membuat grafik di PowerPoint caranya mudah kalian cukup klik ini aja insert chart setelah kalian klik akan diarahkan memilih jenis grafik atau cat apa yang sesuai dengan yang kita butuhkan kalau kita lihat di soal itu dia kalau nggak salah menggunakan grafik kolom tapi jenisnya yang ini kita klik 3d cluster kolom boleh klik dua kali tidak akan muncul di di sebelah kiri adalah grafik atau preview dari grafik PowerPoint kita di sebelah kanan adalah data Excel disinilah kita akan mengisi data-data yang akan disesuaikan dengan grafik yang ada di sebelah kiri kita ini supaya dia tampilannya tidak terlalu membingungkan kita bisa kurangi sedikit ya zoomnya seperti ini supaya kita bisa lihat secara keseluruhan kita akan mulai meng-input data sesuai pada kolom yang tertera di soal sebelum kita masukkan datanya kita akan mengganti dulu di bagian series dan juga kategorinya ini mungkin bisa kategori satu ini kita ubah menjadi booter board ini kita ubah menjadi AP kemudian USB wireless switch hub nah di atas ini kita bisa ganti menjadi tahunnya 2008 2009 dan 2010 nah setelah kita mengganti keterangannya ini akan memudahkan kita dalam menyesuaikan data-datanya kita lihat ya tahun 2008 untuk router board itu dia 120 kemudian ini ap-nya 75 USB wireless nya 30 sisutnya 60 tahun 2009 150 125 50 dan 80 tahun 2010 220 230 60 dan 75 nah udah ini dia akan menyesuaikan sendiri ya dengan data yang kita input tadi grafiknya pun juga akan mengikuti data yang kita setelah selesai datanya kita input kita boleh close aja Excel nya gak apa-apa lalu kita perbesar kembali tampilan dari PowerPoint ini masih belum jadi untuk teman-teman masih harus kita edit lagi tapi nanti sesi penyeditannya kita tambahkan lagi slide yang terakhir di bagian home new slide kemudian nah kalau kalian lihat pada slide itu dia hanya menggunakan judul dan di bawahnya itu kita akan mendesain format dari shapes ya ada awan pengguna kemudian other recreation yang bisa kita gunakan disini adalah office time title only tadi di bawahnya kita bisa membuat skemanya sekarang kita coba mendesain yang tertera die situ ya pertama ada gambar dua awan ini kita menggunakan shapes ya teman-teman kalian boleh klik insert di atas kemudian klik shapes lalu kita cari model shapes yang berbentuk awan nah sepertinya yang ini cloud ya kalian klik satu kali kemudian cara menggambarnya adalah dengan mengklik tahan mouse lalu kita bentuk seperti ini jangan dilepas dulu setelah dirasa cukup ukurannya kita boleh lepaskan jadi seperti ini kemudian kalau kita mau mengetikan isi di dalam awan ini cukup klik kanan lalu kita pilih edit text bisa diketikan yang berikutnya kalau kita perhatikan gambar awannya itu ada dua ya di kiri dengan di kanan dan ukurannya sama jadi kita cukup copy paste saja tidak perlu lagi membuat baru dan khawatirnya nanti ukurannya tidak akan sama caranya adalah dengan mengklik gambar awan tersebut lalu kalian tekan ctrl c lalu ctrl v dia sudah langsung ter copy paste ukurannya sudah pasti sama tinggal kita geser saja menggunakan tombol arah di keyboard atau boleh juga menggunakan mouse copy yang berikutnya tanda panah ke bawah ya teman-teman klik shapes kemudian kita coba cari tanda panah tanda panah yang digunakan itu adalah yang ini yang row biasa dengan satu ujung lancip klik satu kali lalu arahkan ke titik merah yang ada di sudut bawah upayakan tepat disana agar nanti tanda panahnya bisa lurus klik tahan lalu tarik ke bawah sedikit lepas nah supaya tanda panahnya menjadi agak besar kalian bisa menggantinya disini ya di format lalu masuk di bagian shape style ini ada keterangan tanda panah ke bawah kalian klik satu kali lalu pilih yang ukuran yang agak besar disini kita gunakan yang warna hitam saja yang ini dengan ketebalan lumayan kita klik jadi akan menulis seperti itu begitu juga dengan tanda panah yang di sebelah kanan kita gak perlu buat lagi cukup di copy paste saja dengan cara yang tadi ctrl c dan ctrl v lalu kita gesek kita sesuaikan tempatnya modem ini dia kotak biasa ya jadi kita masuk di insert shapes kotak biasa seperti ini lalu kita perkirakan ukurannya disini kita ketik klik kanan edit text modem ini bisa kita geser ya agak ke tengah supaya dia lurus kita ctrl c ctrl v supaya dia terduplikasi kemudian yang berikutnya oh ada tiga kotak dengan ukuran yang sama ya yaitu router dan dua klien jadi kita bisa duplikasi lagi ini tiga kali itu dua tiga nanti disini untuk klien di bawah ini juga untuk klien di sebelah kanan bawah kemudian disini untuk routernya ya nah yang selanjutnya kotak di bawah sini lagi itu dia agak panjang jadi kita harus buat baru lagi kurang lebih panjangnya seperti ini ya kita ketikkan disitu yang selanjutnya kita memasukkan tanda panah agak berbelok ya jadi dia ke bawah dulu ke kanan lalu ke bawah lagi nah ini yang kita gunakan di tombol shapes kemudian kalian arahkan ke sini namanya adalah elbow around connector kita klik setiap kali upayakan dia mengarah tepat di titik merah kotak pertama klik tahan kita geser ke bawah sedikit lalu geser ke kanan lurus kemudian kita tarik lurus ke tengah-tengah dari kotak tujuan kita sampai nanti muncul titik merahnya juga nanti dia akan menyesuaikan pembelokannya jadi dia akan menancap di titik merahnya seperti ini ya lepas ketika sudah berbentuk seperti yang kita harapkan kita lepaskan tinggal nanti kita ubah formatnya menjadi agak tebal sedikit disini kericet dari kemudian nanti bisa kita geser agak ke kiri seperti ini ya supaya nanti ada tempat untuk tanda panah berdelok lagi di sebelah kanan sudah lalu kita masukkan lagi tanda panah elbow nya seperti tadi usahakan klik di titik merah sebelah kanan tarik ke bawah satu kali sedikit lalu tarik ke kiri tarik garis lurus ke bawah tepat di titik merah modem yang tengah ini lepaskan ketika sudah berbentuk ya lalu ubah formatnya menjadi agak tebal disini kemudian bisa digeser ke kanan sedikit sedikit ada pun yang dibawah situ dibawahnya router yang ini itu dia menggunakan tanda panah biasa aja ya nah sudah kita kasih agak tebal nah di bawah juga sama kita menggunakan elbow ini tarik ke bawah ya sampai disini aja cukup sudah baru kita geser agak ke kiri ini tadi gitu tabo kita geser seperti ini sudah cukup kita tebalkan lalu kita geser ke kanan sudah ini berarti kita bisa geser menyesuaikan teman tempatnya nanti pada tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana metode pengeditan dari 6 slide yang sudah kita buat ini demikian tutorial pembuatan slide powerpoint dasar dari Agus Salim Maksud channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa klik like subscribe nyalakan tombol lonceng dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar manfaat dari keberadaan channel ini bisa dirasakan luas oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi oka